Kemeriahan dan keunikan pada perayaan hari ulang tahun Adi Yaksa terlihat di Kejaksaan Negeri Nganjuk. Di samping ada hadiah dari pihak kepolisian dan kodim Nganjuk. Juga ada sejumlah warga yang memberikan hadiah kepada Kejaksaan Negeri Nganjuk berupa jajan pasar. Jajan pasar ditaruh di atas keranjang dan dipikul oleh dua warga yang menggunakan baju ala Jawa kuno menuju halaman belakang Kejaksaan Negeri Nganjuk. Di samping itu juga di sekitar halaman nampak sejumlah kembang api menghiasi acara ulang tahun Adi Yaksa di tengah pandemi tersebut. Menurut Panito, salah satu warga Nganjuk memberikan jajan pasar dan menggunakan baju adat Jawa, mengingatkan pada pejabat dan pemerintah Kabupaten Nganjuk agar tidak melupakan adat Jawa, dan jajan pasar sebagai simbol agar Nganjuk kembali pada produk lokal, produk asli Nganjuk. Saya berpikir supaya acara ini meriah dan mengenal, berkesan di tengah-tengah COVID-19 ini, mudah-mudahan semua menjadi makin baik, makin sehat, masyarakat Nganjuk makin sejahtera, dan segera berlalu COVID-19 dari Nganjuk. Dengan kustum yang ala Jawa ini, Pak, makna pelotoknya? Kita kembali ke masa lalu, ya artinya kekuatan Indonesia itu terletak di wang cilik, jadi saya menggambarkan, memberikan perlambang bahwa jangan lupakan, jangan tinggalkan wang cilik. Sementara menurut Kajari Nganjuk, dalam tahun ini ia sudah menyelamatkan uang negara dalam kasus penyerobotan aset negara sebesar 5 miliar rupiah. Dalam tahun ini pula, ia juga sudah menyelesaikan sebanyak kasus pidana 400 perkara, pidana korupsi sebanyak 4 kasus perkara di pengadilan Tipikor Surabaya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung, bahwa kita akan memprioritaskan pertama adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia, kemudian beliau menghendaki adalah Jaksa yang profesional dan berintegritas, Jaksa profesional yang berintegritas. Dan kami semua akan melakukan perubahan-perubahan itu secara mendalam, dan kami melakukan apa yang dirujukan oleh pimpinan kita. Kajari berharap, dari tahun ke tahun, para Jaksa bisa bekerja secara profesional dan berintegritas, sehingga memenuhi asas keadilan bagi masyarakat. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.